Kita awal informasi pertama dari Magelang, Jawa Tengah, Saudara. Seorang warga Kabupaten Magelang tewas dan dua lain yang mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam usai menjadi korban. Salah sasaran ketika terjadi tawuran pada minggu didihari. Isak tangis pihak keluarga pun pecah saat prosesi kedatangan jenazah Adi Gunawan warga Dusundiwak, Desa Purwosari, Kecamatan Tenggal Rejo, Kabupaten Magelang tiba di Mesjid Kampung untuk disolatkan. Inilah suasana isak tangis keluarga saat jasad Adi Gunawan 25 tahun warga Dusundiwak, Desa Purwosari, Kecamatan Tenggal Rejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tiba di halaman Mesjid Kampung setempat untuk disolatkan. Bahkan salah satu keluarga pun pingsan tak kuat menahan duka yang mendalam. Usai disemayamkan dan disolatkan di Mesjid Kampung jenazah Adi Gunawan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Almarhum Adi Gunawan merupakan korban salah sasaran aksi tawuran yang terjadi di Jalan Magelang salah tiga. Tepatnya di Desa Purwosari, Kecamatan Tenggal Rejo pada minggu dini hari. Selain mengakibatkan korban tewas, dua rekannya yakni Suriyono dan Aryo Prakoso mengalami luka-luka dan memar di bagian bibir akibat lemparan batu dan luka di bagian punggung akibat bacokan senjata tajam. Korban Aryo Prakoso menuturkan kejadian tersebut berawal ketika korban tewas bersama warga lainnya sedang berkumpul di samping rumah milik Suriyono yang berada di pinggir Jalan Magelang salah tiga. Tiba-tiba ada tiga orang berboncengan, sepeda motor masuk ke Dusun Diwa dan dikejar masa yang diduga pelaku tawuran. Diduga kehilangan sasaran dan melihat warga kampung sedang berkumpul, masa yang diduga pelaku tawuran pun langsung menyerang warga menggunakan batu dan senjata tajam. Tak hanya mengakibatkan satu korban tewas dan dua warga luka-luka, masa yang diduga pelaku tawuran juga merusak truk telonton milik Suriyono yang diparkir di garasi samping rumah. Sementara itu, Kapolresa Magelang, Kombespol, Mustafa yang ditemui saat acara terabas kamtip mas di Kecamatan Bandungan membenarkan kejadian penganiayaan tersebut dan dari hasil penyelidikan sementara pihaknya mengindikasikan bahwa korban adalah warga setempat sedangkan para pelaku merupakan pelajar, pelaku aksi tawuran. Yang penusukan, tadi pagi ada laporan berkaitan dengan tawuran, perkelahian mohon doanya kita sudah mengidentifikasi para pelaku sesepat mungkin kita ungkap berkaitan dengan para pelaku yang mengakibatkan ada satu orang meninggal dunia dan dua perubahan luka. Renologinya seperti apa itu Pak? Informasi awal? Ya kalau informasi awal kita belum bisa menjelaskan detail yang jelas ada peristiwa penganiayaan yang diduga seperti biasa tawuran, tawuran ya terindikasi bahwa korbannya bukan pelajar tapi pelakunya adalah pelajar. Hingga saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan oleh Satuan Reskrim Polresta Magelang dan masih memburu para pelaku penganiayaan. Demikian Dian Adi, TVRI Yogyakarta melaporkan.